Kids lebih suka minum teh diseduh dalam keadaan panas atau dingin Keduanya sama-sama enak kok Apalagi kalau diminum waktu sedang berkumpul dengan orang-orang tersayang di rumah Teh memiliki banyak hasiat untuk kebugaran tubuh Itulah mengapa minuman ini selalu dicari orang di segala suasana Kini teh bunga dengan beragam hasiat juga mulai populer dikonsumsi Inilah beberapa teh bunga unik yang patut kamu coba di rumah Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Bunga Rosela Rosela merupakan jenis hibiskus atau hibiskus sabdarifah yang berasal dari Afrika Barat Rosela memiliki sejumlah nama berbeda di berbagai wilayah di dunia Beberapa orang menggunakan rosela untuk memarinasi daging domba dan makanan lainnya Dalam 100 gram bunga Rosela terdapat 260-280 mg vitamin C, D, B1, dan B2 Bunga Rosela juga mengandung magnesium dan diperkaya omega-3, beta-karoten, dan esensial acit Kandungan vitamin C dalam Rosela 3 kali lebih banyak daripada buah anggur loh Bunga Telang Kelopak bunganya berwarna biru dan keunguan Minuman ini akan berubah warna bila nilai pH berubah Misalnya jika kamu menambahkan jus lemon, maka warnanya akan berubah dari biru pekat menjadi ungu Jika menambahkan bunga ke dalam campurannya, warnanya akan berubah menjadi merah cerah Antioksidan yang ada dalam teh bunga telang menunjukkan sifat anti-implamasi dan diuretik yang membantu untuk mengeluarkan racun dalam tubuh Minumlah secangkir teh bunga telang setelah makan untuk mendetoksifikasi tubuh sekaligus meningkatkan metabolisme tubuh Lavender Bunga ini biasa digunakan sebagai minyak esensial Dan bahkan bisa menjadi tambahan hiasan untuk kue dan makanan panggang lainnya Aroma teh ini menenangkan dan terasa pada seduhannya Ketika menghirupnya, kita merasa tenang dan rileks Untuk penyajiannya dapat dicampur dengan teh hijau dan daun mint Bisa tambahkan susu, gula, atau lemon sesuai seleramu Orang mengonsumsi telah fender untuk mengobati masalah pencernaan, relaksasi, meringankan sakit kepala, juga untuk mengatasi nyeri sakit pada perut Bergamot Minyak bergamot merupakan unsur tambahan yang biasa ditemukan dalam teh Earl Grey yang berasal dari jeruk bergamot yang gak sama dengan bunga ini Teh bunga bergamot lebih mirip dengan rasa min ketimbang rasa jeruk Dan rasanya disukai meskipun gak sama dengan yang biasa ditemukan dalam rasa Earl Grey Kerisan Teh yang terbuat dari kerisan berasal dari pengobatan Tiongkok kuno Dan biasa disajikan dengan gula batu Selain dibuat teh, kelompak, daun, dan tangkai bunga kerisan dapat direbus untuk dikonsumsi Di negara-negara barat, kerisan digunakan untuk mengatasi permasalahan peredaran darah seperti varices Teh kerisan bermanfaat untuk mengobati flu, demam, panas dalam, sakit tenggorokan, pusing-pusing, dan sebagainya Itu tadi kids, beberapa teh bunga unik dengan beragam hasilnya Tertarik mencoba yang mana nih? Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax